kita lanjut nomor 16 disini soalnya berikut ini yang dapat digunakan untuk menentukan arah dalam citra fotor udara berarti disini untuk menentukan arah menentukan arah kita lihat asosiasi asosiasi itu kan merupakan keterkaitan objek dengan objek lain berarti asosiasi ini untuk menentukan objek bukan menentukan arah lalu bayangan bayangan ini bisa digunakan untuk menentukan objek tersebut merupakan objek apa atau bisa untuk menentukan arah juga kenapa? arah berdasarkan bayangan kita bisa mengetahui jadi terjadi pada siang hari atau pada sore hari atau pada pagi hari jika menggunakan bayangan ya bayangan berarti menggunakan sistem masif atau mengurangkan tenaga 4 hari berarti bayangan ya dapat menentukan arah lalu pola 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 ini pola itu kan teratur atau tidak teratur nah pola ini menentukan objek bukan menentukan arah seperti itu biasanya sama seperti asosiasi berarti dia hanya menentukan objek berarti asosiasi tidak pola tidak lalu ada waktu pemotretan nah waktu pemotretan juga bisa untuk menentukan arah kenapa kok bisa sih itu kan cuma waktu nah sama waktu pemotretan jika menggunakan sistem pasif nah jika menggunakan sistem pasif atau menggunakan tenaga matahari ini dapat digunakan untuk menentukan arah seperti itu lalu jawabannya 2 dan 4 berarti C selamat menikmati